Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beberapa hari terakhir, viral sebuah ceramah yang dilakukan seorang ustadz Dimana di dalam ceramah tersebut ada penyematan kata Dajjal Terhadap sebuah kelompok, padahal belum tentu tuduhan tersebut akurat Persoalannya, apakah Dajjal itu orang atau sifat? Jawaban atas pertanyaan ini banyak beragam Tafsiran atas hadis-hadis Nabi dan pendapat para ulama Dalam beberapa hadis Nabi, secara eksplisit disebutkan seseorang bernama Dajjal Bisa dikatakan keberadaannya sampai saat ini belum diketahui Pasalnya, dalam beberapa hadis Nabi diceritakan Banyak sahabat juga seolah-olah melihatnya Bahkan ia malah dikenal dengan nama Ibnu Al-Syad Padahal, itu belum tentu orang yang sama seperti dimaksud Nabi Sebenarnya bagaimana Dajjal diceritakan dalam hadis Nabi Sosok tersebut seringkali dipersonifikasikan Sebagai musuh terbesar umat Islam Hadis-hadis yang berbicara tentang Dajjal lebih sering bersifat eksatologis Banyak sekali hadis menceritakan bahwa Keberadaan Dajjal sudah dikenal sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW Hadis-hadis yang berbicara tentang Dajjal cukup banyak Terdapat dalam Kutub Al-Tis'ah Sembilan kitab hadis Di antaranya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Ahmad, Sunan Abi Daud Para ulama Mukheriul Hadis mengkategorikan hadis-hadis Dajjal dalam Bab Al-Fitan, Wa Ashirat Al-Sa'at Yakni kekacauan dan tanda-tanda hari kiamat Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Dajjal adalah sosok yang hadir di akhir zaman Ia muncul saat banyaknya kekacauan yang terjadi di atas muka bumi ini Dalam hadis secara tekstual disebutkan bahwa keberadaannya sudah diperingatkan sejak zaman Nabi Nuh AS Nabi juga menyebutkan bentuknya sebagai orang yang buta sebelah mata Ia awalnya mengaku sebagai Nabi Lalu mengaku sebagai Tuhan Dari beberapa hadis tentang Dajjal Banyak para ulama berbeda pemahaman Ada yang berpendapat keberadaannya benar Dan ia sebagaimana bentuk dan sifatnya Ia mampu menghidupkan orang yang telah dibunuhnya Buta dan seterusnya Ia adalah pribadi yang diilustrasikan dalam hadis Nabi Pendapat ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim Secara terminologis Dajjal diartikan sebagai orang yang menutupi sesuatu Karena ia tersebut dalam hadis sebagai akwar Ia dianggap telah menutupi kebenaran Dan orang yang paling berdusta Pemaknaan literal seperti ini pernah terjadi dalam sejarah Islam Para pendusta atas nama agama sering disebut sebagai kazab Imam Malik bin Anas salah seorang ahli fikih dan ahli hadis abad kedua Hijriyah Pernah menjar salah seorang perawi hadis Yang sering berdusta atas nama Nabi Karena ia sering meriwayatkan hadis dengan dusta pada Nabi Yang ia dijar dengan Dajjal Ada yang berpendapat bahwa ia ada Akan tetapi wujudnya belum bisa dipastikan Pendapat ini diperkuat oleh Badruddin Al-A'ini Dalam syarah Sunan Abi Daud Bahwa identifikasi fisiknya dalam hadis Nabi merupakan Tamsil atas meninggi dan meningkatnya kejahatan kerusakan di bumi Pemahaman ini didapatkan dari pernyataan ulama sunni Bahwa Dajjal adalah fitnah terbesar umat Islam Jika agama Islam mampu membawa rahmat dan kasih sayang Maka fitnah terbesar ini hanya akan muncul Jika tidak ada lagi kasih sayang diantara manusia Sebagaimana ini implementasi dari Islam sebagai rahmatan lil'alamin Sebagaimana juga fungsinya agama sebagai pembawa kebaikan diantara umat manusia Penafsiran ini sedikit banyak beririsan dengan pandangan Muqtazilah Bagi Muqtazilah, personifikasi yang digambarkan hadis Nabi Ditafsirkan tidak secara literal Karena ia bukan personal Akan tetapi, ia adalah karakter utama dari keburukan dan kejahatan itu sendiri Jika kita telusuri lebih jauh Narasi tentang Dajjal tidak saja berada dalam Islam Ia memiliki banyak versi Dalam banyak literatur Selain ia dinisbatkan sebagai tanda bagi akhir dari dunia Kemampuannya untuk memanipulasi pandangan kasat mata orang-orang Menunjukkan tidak ada lagi peran agama dan kebaikan pada waktu itu Wallahu'alam bisawab